Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-kejuang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan, secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk sektor market cap dari sekitar 2,2 juta something Alcoin, disini market capnya di area 1,94 triliun Teman-teman mengalami penurunan sekitar 2,3% Sedangkan Bitcoin dominance masih stabil di level 51,7% Dan untuk fair and great indexnya berada di area 73 Nah, disini teman-teman ya Kalau kita lihat bersama-sama Untuk kinerja daripada Bitcoin dan Alcoin tentunya Disini Bitcoin mencoba untuk recover kembali Semoga saja di pertengahan malam nanti bisa Di area 52 something sampai di area 53 something Nah, dan kalau kita lihat untuk Alcoin udah mulai Banyak yang mulai recover Ijo royo-royo gitu teman-teman Nah, menariknya disini Ada sedikit informasi dan teman-teman juga harus Terima dengan informasi ini dengan lapang dada Ya, itu tentang SRP teman-teman ya Bukannya mau menguburkan mimpinya atau apa Tapi kita berbicara secara realistisnya gitu ya kan Oke, jadi apa sih sebenarnya bang? Kita langsung saja menuju ke pembahasannya Nah, kali ini mengungkapkan jalur Inilah bagaimana SRP ini bisa dapat melonjak hingga 50 dolar Oke, kita berbicara harga SRP saat ini masih di bawah 1 dolar Dan ini adalah jalur ya kan Bagaimana SRP ini bisa menyentuh di harga 50 dolar teman-teman Cuman di harga 50 dolar ya kita harus terima nasib dulu Kita jangan seneng dulu dengan judul ini gitu kan Tapi ada pembagian-pembagian hal yang teman-teman harus ketahui gitu teman-teman ya Dan disini banyak sekali saat ini media yang mengatakan SRP ke 500 dolar SRP ke 50 dolar SRP ke 50 ribu USD Banyak sekali teman-teman ya Tapi kita juga harus realistis juga Nah, jadi disini kita berusaha untuk membuka mata Nah, jadi data menunjukkan SRP perlu menguasai kapilasi pasar hingga 2,7 triliun Agar harga meroket ke wilayah 50 ribu USD Nah, 2,7 triliun dolar teman-teman itu untuk market cap SRP Agar bisa ke level 50 ribu USD Apakah itu mungkin? Kalau menurut saya pribadi teman-teman Itu impossible Kenapa? Karena kalau digabungkan 2 juta lebih aset kripto Market capnya itu di bawah 2 triliun teman-teman ya Sedangkan SRP untuk mencapai di area 50 ribu USD Ini membutuhkan sekitar 2,7 triliun market capnya Ya, ini realistis yang pertama gitu teman-teman ya Nanti ada harga realistis untuk SRP kayaknya Nah, gitu loh ya Jadi kita juga mimpi boleh Ya kan mimpi boleh Berharap SRP ke 50 dolar, ke 100 dolar Itu sangat-sangat boleh Nggak ada yang ngelarang teman-teman ya Nah, disini nanti ada skenario-skenario yang dimana Berpotensi mendorong harga SRP ini bisa ke 50 dolar Tanpa harus memiliki market cap yang sangat tinggi seperti ini Dan nanti ada caranya bagaimana Ya, nanti kita bahas Nah, kita lanjut dulu Nah, SRP belum menunjukkan kinerja yang mengagumkan Seperti yang diharapkan sebagai Mana besar pelaku pasar setelah keputusan Juli 2023 Yang memberikan kejelasan hukum penuh sebagai non-sekuritas Token tersebut didukung oleh keputusan tersebut Tetapi pada akhirnya mengoreksi keuntungan yang diperolehnya Nah, selama tren naik Sebelum kenaikan pada kuartal K4 2023 SRP gagal sepenuhnya memanfaatkan lonjakan pasar Memperoleh sekitar keuntungan sebesar 19% Dari Oktober hingga Desember 2023 Sementara Bitcoin ini sebanyak 57% Selain itu Ethereum juga mengalami keuntungan sebesar 36% Nah, jadi meskipun kinerja SRP buruk Ya, beberapa analis pasar terus memproyeksikan target harganya yang tinggi Seperti 50 dolar Desember Lalu, analis AdCraft memperkirakan bahwa SRP dapat mencapai 10 atau 50 dolar Tergantung pada lintasan pada bulan November Pendidikan Crypto Jason mengklaim SRP mendapat 50 dolar Bukankah fantasis tetap fakta? Oke, jadi kita bahas keduanya 10 sama 50 dolar Nah, menariknya gini teman-teman ya Untuk harga 50 dolar ya Tadi membutuhkan market cap sekitar 2,7 triliun dolar Sedangkan market cap secara overall crypto Itu hanya sekitar 1,94 triliun Nah, apakah ini masuk akal? Tentunya tidak Ya, tentunya tidak Jadi dia akan menggeser Bitcoin menduduki peringkat pertama Dengan kapitalisip pasar yang sangat tinggi nantinya Ya, jadi ini sangat-sangat kecil kemungkinan Nah, bagaimana caranya agar SRP ini bisa mencapai di area 50 dolar Dengan market cap nggak segede itu ya Salah satunya adalah pembakaran aset yang ada di escrow Sebesar 40 something 40 miliar something lah ya Koin SRP yang ada di escrow Ya, itu adalah pendukung pertama Dimana dia harus membakar sebanyak itu juga Ya, intinya 50%-an dari supply-nya lah ya Gitu teman-teman Ya, poin pertama Poin kedua Ya, pendukung kedua Ya, ketika poin pertama ini terrealisasi Ada pendukung kedua juga Apa? CBDC Ya, dia harus teradopsi secara masal Karena itu proyek daripada SRP Ya, Ripple Dimana sebagai alat pembayaran lintas batas Jadi nanti semua negara ya Ketika ini sudah teradopsi masal Akan mengadopsi SRP sebagai sarana alat transaksi Pembayaran lintas negaranya Ya, ini akan membawa persentase ledakan harga juga Yang ketiga, faktor ketiga Ketika kedua ini sudah terrealisasi Ada faktor ketiga teman-teman ya Faktor ketiga apa? Nah, ini menarik ya kan Jadi faktor ketiganya Yang sempat kita bahas tadi Siang Yaitu tentang Bitcoin ETF Eh, Bitcoin ETF lagi SRP ETF Ya, ini akan membawa tingkat-tingkat cukup positif Bagi SRP menuju ke 50 dolar Gitu teman-teman ya Jadi ada tiga poin nih Yang harus diselesaikan Agar SRP ini Bisa ke 50 dolar Dengan market cap Enggak segede itu Itu teman-teman Yang pertama adalah Burn Koin SRP yang ada di escrow Yang kedua adalah Adoption muscle daripada pembayaran lintas batasnya Yang ketiga adalah Approvement daripada SRP ETF-nya Ya kan? Karena kita sudah dapat lampu hijau nih Ya, untuk SRP ETF gitu kan Nah, terus Untuk harga realistis Ya, ketika ketiga tersebut Tidak terrealisasi Dalam waktu dekat Atau dalam jangka waktu Setahun-dua tahun gitu kan Harga realistisnya Berada di area 5 sampai 10 dolar Teman-teman Itu adalah harga realistis Ya, 5 sampai 10 dolar Kenapa? Karena kalau kita mengacu Pada supply in demand Range harga tersebut Adalah harga yang sangat realistis Untuk dicapai Teman-teman ya Nah, jadi kemungkinan besar Kita mengacu pada historical Dimana SRP ini All time hack-nya Itu berada di range harga 3, sekian dolar Ya kan? Maka dari itu Harga realistisnya Ketika SRP ini Memanfaatkan momentum bull run Itu adalah range harga 5, 5 dolar nih ya 5 dolar sampai 15 dolar Teman-teman ya 5 sampai 15 dolar Teman-teman ya Bonusnya sampai 20 dolaran Ya, itu teman-teman ya Jadi SRP ini Sangat-sangat membutuhkan Market cap yang sangat besar Ketika Kita berbicara Supply-nya masih segini Ya kan? Keadaan SRP masih segini Begini-begini Terus gitu Maka dia membutuhkan 2,7 triliun Dolar Untuk memompah harga SRP Ke 50 dolar Nah Jadi itulah Jadi makanya Disini banyak sekali Yang mengharapkan Pembakaran SRP gitu teman-teman Dan semoga saja Suara komunitas ini Didengar Gitu teman-teman Tapi Dengan adanya Ya notabene kita Membuka mata Seperti ini Saya masih yakin Untuk jangka panjangnya Mungkin sampai 2030-an lah ya SRP ini akan menjadi Racanya Central Bank Crypto Teman-teman Seperti itu Saya masih yakin Dan saya masih Nge-hold Mungkin Nanti buluran Tetap ada yang saya Taking profit Sekitar 80-90% Dari Kepemilikan SRP saya Dan kita menunggu Di masa BRS Kita bisa masuk lagi Dan kita hold Sampai 2030 Atau 2029 Dimana Buluran berikutnya Oke Mungkin ini dulu Sedikit informasi Tentang SRP Semoga bermanfaat Dan salam cuan